Halo, aku Ahmad Kamil Di video kali ini, aku akan membahas Apa itu Tahun Baru? Tahun Baru adalah suatu perayaan Dimana suatu budaya Merayakan berakhirnya masa 1 tahun Dan menandai dimulainya Hitungan 1 tahun selanjutnya Budaya yang mempunyai kalender tahunan Semuanya mempunyai Perayaan Tahun Baru Hari Tahun Baru di Indonesia Jatuh pada tanggal 1 Januari Karena Indonesia mengadopsi kalender Gregorian Sama seperti mayoritas negara-negara di dunia Sejarah Tahun Baru Perayaan Tahun Baru awalnya muncul di Timur Tengah 2010 Masahi Penduduk Mesopotamia Merayakan pergantian Tahun Baru Saat Matahari tepat di atas Katulistiwa atau tepatnya 20 Maret Hingga kini Irah masih merayakan Tahun Baru Jatuh pada tanggal 20-21-22 Maret Yang disebut Nourus Untuk penanggalan Masahi Tahun Baru pertama kali dirayakan pada tanggal 1 Januari 45 Sebelum Masahi Tidak lama setelah Julius Caesar Dinobatkan sebagai Kaisar Roma Yang memutuskan untuk mengganti penanggalan tradisional Romawi Yang telah diciptakan sejak abad ke-7 Sebelum Masahi Dalam mendesain kalender baru ini Julius Caesar dibantu oleh Sosi Venice Seorang ahli astronomi dari Skandaria Yang menyarankan agar penanggalan baru itu Dibuat dengan mengikuti revolusi matahari Sebagai mana yang dilakukan oleh orang-orang Mesir Satu tahun dalam penanggalan baru itu Dihitung sebanyak 365 seperempat hari Dan Caesar mendapatkan 67 hari pada tahun 45 sebelum Masahi Sehingga tahun 46 sebelum Masahi Dimulai tada tanggal 1 Januari Caesar juga memberitahkan Agar setiap 4 tahun 40 hari ditambahkan di bulan Bekuari Yang secara teoretis bisa menghindari Penyimpangan dalam kalender baru ini Tidak lama sebelum Caesar terbunuh pada tahun 44 sebelum Masahi Dia mengubah nama bulan Quintilis dengan namanya Yaitu Julius atau bulan Juli Kemudian nama bulan Sectilis diganti dengan nama pengganti Julius Caesar Caesar Agustus menjadi bulan Agustus Ada beberapa hal tahun baru di dunia Yang pertama, dalam kalender BAHI Tahun baru jatuh pada tanggal 21 Maret Yang disebut Naulus Kedua, Ros Hasanah adalah perayaan tahun baru bagi umat Yahudi Hari tersebut jatuh sebelum pada tanggal 5 September pada kalender Gregorian Yang ketiga, tahun baru Hijriah Dalam kalender Hijriah dirayakan setiap tanggal 1 Muharra Yang keempat, tahun baru Tiongkok atau Imlek Yang ketiga, tahun baru Jatuh pada malam bulan baru Yang ketiga, tahun baru Jatuh pada malam bulan baru dalam musim dingin Yang ketiga, tahun baru Jatuh pada malam bulan baru Dirayakan pada tanggal hari yang sama yaitu pada hari Imlek Oke untuk info selengkapnya Kalian bisa Buka WGBT Terima kasih yang sudah menonton Saya Ahmad Kamil Sampai jumpa di video selanjutnya